Oke, masih menarik nih ya, suara Jawa nampaknya terus diperbutkan oleh tiga baca presidi ya? Iya, karena 61 persen suara pemilih ada di Jawa. Ada di Jawa. 17 persen di Sumatera. Jadi intinya itu, intinya Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci, ya. Oke, nah kalau bicara kunci, gak enak kayak kalau langsung ke beliau ya. Yang mengklaim dulu aja ada lah ya, gitu. Buat seorang pasangan Ganjar Mahfud, bagaimana menyikapi Anies Muhaymin yang mengatakan juga menguasai Jawa Timur. Saya kira kalau kita berbicara penguasaan, semua pasti akan bicara menguasai. Kecap tuh pasti nomor satu. Klaimnya, klaim nomor satu. Iya dong, harus dong. Kalau enggak, ya lu gak usah masuk pertandingan. Ya, karena kan PKB kan, Caiming kan lahir dari... Kalau kalah sebelum pertanding, gak usah ikut pertanding. Tapi kan partai tidak selalu linier dengan perolehan suara Pilpres. 2004, Pak SBY itu partainya partai yang malah belum lahir waktu itu kan. Artinya masih sangat belum punya suara di parlemen. Tapi toh juga bisa unggul, begitu. Jadi memang Pilpres ini betul-betul kembali kepada figur ya. Dan pertarungan masing-masing figur ini dalam menggerakkan jaringan yang dia miliki. Figur itu maksudnya figur yang... Figur Capres-Cawapres. Ya, bukan representasi Jawa Timur. Bukan soal representasi Jawa Timur saja. Saja ya, saya bilang begitu. Kenapa? Karena sampai hari ini, Mas Ganjar dan Pak Mahfud masih unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kira semua survei seragam soal itu. Jawa Barat, Banten memang masih milik Pak Andri. Dan kemudian JKI masih milik Pak Anies. Nah, apakah ini akan tergeseran? Kita semua sedang bekerja sekarang ini. Tetapi kami yakin, apalagi Pak Mahfud ya, yang bisa menguasai Tepal Kuda dan Madura, ini akan semakin menguat. Karena Madura ini kan punya istilahnya Pak Mahfud ini sudah punya tim sukses sejak sebelum jadi Cawapres. Pertama warung kiamat, yang tutup hanya kalau nanti kiamat. Warung-warung Madura itu, tukang sate sama tukang besi oso-oso itu. Jadi, ini seluruh orang begitu. Jadi, insya Allah yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan dengan sukarela. Dan kita lihat kemarin misalnya aliansi keluarga Madura, Ikama itu, ikatan keluarga Madura, yang semula mendukung pasangan lain, kemudian menyampaikan secara terbuka. Dan ini diikuti oleh Ikama di semua daerah. Ya, saya tidak berbicara soal pendekatan etnis. Tetapi, apapun dalam semua dan semangat Bineka Tunggal Ika, itu menjadi penting untuk penanda-penanda. Dan yang kedua, sekali lagi, bahwa apa yang tadi disampaikan tidak larut dalam romantisme kesedihan. Tetapi, di komen-komen yang setiap saya menyampaikan postingan tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu semua masih terus meluapkan persoalan-persoalan yang muncul di MK yang mengganggu mereka punya rasa gadilan ini. Ya, terlepas Andri Rosiade tadi juga menemukan tidak ada lagi pembahasan pembahasan. Ya, harus kamu begitu. Kalau enggak, dia bisa diberhentikan jadi juru bicara. Jadi, ini semuanya akan kita lihat hasilnya nanti dalam hari-hari. Ini menarik loh, Rati. Saya ingin ke Andri Rosiade dulu sebelum ke Wilia Ditia. Wilayah Tapal Kuda dan Madura, itu waktu di 2014-2019, itu andalan calon presiden Anda loh itu. Di wilayah tersebut begitu. Nah, sekarang sudah dipegang sama Pak Mahfud. Anda mau pegang wilayah mana lagi? Jadi begini, tadi Gus Romy sudah menjelaskan sejati detail. Nah, ini bukan hanya asal kandidat, tapi bagaimana jaringan kandidat. Gus Romy sudah menjelaskan loh, sebagai politisi senior. Sudah menjelaskan bahwa jaringan. Nah, ini yang kita persiapkan secara matang. Karena apa? Karena 2019 itu Pak Prabowo itu kalah dari Pak Jokowi itu 31 persen. Kekalahan Jawa Timur itu yang menyebabkan kami kalah di Pilpres 2019. Target ada di 2024? Nah, tentu target kita menang di Jawa Timur. Nah, strategi-strateginya sudah kita susun secara rapi, secara matang, termasuk jaringan ini. Sudah kita persiapkan, dan Alhamdulillah kita lihat kan, di survei Jawa Timur yang dirilis oleh Denny J.A. berapa hari yang lalu sebelum kita bertupak, Pak Prabowo sudah unggul. Ya, mungkin berapa bulan lalu Pak Prabowo kalah. Ya, itu versinya Denny J.A. tapi. Kita masih tunggu yang lain. Saya baru mau konfirmasi. Jadi, ini kan menunjukkan bahwa suara Pak Prabowo terus tumbuh bersama Mas Gibran. Yang menarik. Walaupun pasangan bukan dari Alhamdulillah. Ya, walaupun surveinya Denny J.A. Artinya kalau masih Denny J.A. terus ya masih senadal. Yang kedua adalah, kita lagi mempersiapkan tokoh-tokoh Jawa Timur, kejutan minggu ini yang akan kita umumkan. Tapi yang menarik ya, yang menarik ya, kita melihat bagaimana perbedaan antara kubunya Mas Romi dengan kubunya kami ya, kubunya Mas Ganjar dengan kubunya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu fokus bicara kebaikan. Mengajak orang, mengajak orang, apa namanya, memilih Pak Prabowo. Emang kalau kubunya Mas Romi kenapa? Bentar, satu-satu. Beda dengan kalau kita lihat, Rumah Hurmuzi tadi santun-santun aja. Yang kubunya Mas Sasto, kubunya Gus Romi yang terus, yang terus mengkapitalisasi soal tadi, MK, kesedihan. Tapi Pak Ganjar sudah menatakan tidak ada romantis, kesedihan lagi. Ya, itu kan TikToknya begitu. Permainannya begitu. Yang satu mengangkat, yang satu enggak. Menurut saya, kita ingin pemilu ini yang riang dan gembira. Pemilu yang sejuk. Ya, mari kita bicara kebaikan Mas Ganjar, kebaikan Pak Prabowo, kebaikan Mas Sanis, program-programnya, tanpa perlu saling menyindir, saling serang. Karena kalau itu terus dilakukan, itu tidak menidik bagi rakyat. Kami punya yang namanya perjanjian batu tulis. Pakai tertulis, pakai tes materai, enggak diikuti sama Canggung Mega dan PD Perjuang. Kami asik-asik aja. Kami asik-asik aja. Kekinian dong. Enggak pakai sedih. Jadi optimis, Prabowo suruhnya akan tinggi di Jawa Timur. Iya. Oke. Jadi gini, jadi sekali lagi, mari kita pastikan, 14 Februari ini kenduri demokrasi. Rakyat senang datang ke TPS, rakyat bahagia ke TPS, karena menyambut pemimpin baru, tanpa perlu kita elit-elit memberikan contoh, menjelekkan, menyindir, menghina, bahkan... Kalau itu elit gak usah datang ke TPS, berdua rakyat aja datang ke TPS. Gitu loh. Ini penting loh. Mas Wili. Gimana Mas Wili? Wili Aditya. Yang selama ini, klaim suara Jawa Timur ini udah ke Cak Imin nih. Ya, tentu, dengan Cak Imin menjadi wakilnya Anies Baswedan, ini menjadi satu hal yang, modal yang sangat kuat ya. Kita tunjukkan beberapa kali, mulai dari Sidoarjo, Malang, kemarin Jember Lumajang. Antusiasme itu begitu besar. Jadi, gelombang perubahan itu. Sehingga kami juga menurunkan itu dalam program aksi yang kami rumuskan, bagaimana membangun Indonesia dari desa, bagaimana pesantren menjadi kekuatan bangsa. Itu yang kita lakukan secara real. Yang dilakukan oleh PASNUD ini adalah menawarkan dan melihat satu hal yang menjadi kekuatan kebijakannya. Nah, saya ingin catat tadi yang visi yang disayangkan oleh TV One ya. Misalnya, Pak Prabowo turun ke Banyumas, Sumur Bor, itu kan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Nah, apakah itu program kampanye, atau itu program dari pemerintahan? Itu satu hal yang harus kita hati-hati. Jangan ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan ya. Ini rakyat kita semakin cerdas. Apa yang dibilang oleh Mas Romy tadi. Kita yang kemudian, kalau Andri menggunakan stand point, kita harus menjadikan ini sebagai contoh teladan. Jangan kemudian mencampur adukkan antara air dan minyak ya. Jadi, tidak bisa program POP, yang itu kementerian dijual sebagai sebuah bahan kampanye, itu abuse of power ya. Jadi, rakyat sudah cerdas, yang harus kita jual itu benar-benar jejak rekam, program, dan itu yang kemudian harus dilihat oleh publik. Harus tahu bagaimana ketika seseorang turun, itu menggunakan piranti-piranti pemerintahan, artinya itu bukan satu hal yang dari dia. Itu punyanya rakyat, dan seharusnya wajib hukumnya rakyat sendiri yang menikmati itu. Karena apa? Karena rakyat membayar pajak atas selama ini yang mereka merasakan. Jadi, sekali lagi, mari kita sama-sama menyunjung fairness dalam kerangka, tidak boleh melakukan abuse of power dalam ranah kekecil apapun. Oke. Anda ini maksud tadi? Perlu Anda tanggapi atau tidak? Kalau tidak kita tutup sesi gitu. Kalau menurut saya, Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Jelas kok. Itu tulisan Menteri Pertahanan, itu program Kementerian Pertahanan, bukan calon presiden, Prabowo Gibran. Saya jelas rakyat juga paham. Itulah memang Pak Prabowo, apapun lembaga surveinya, menyatakan Pak Prabowo Menteri terbaiknya Pak Jokowi, karena memang beliau kinerjanya dirasakan. Hal yang sama, ini juga mungkin disclaimer juga Bang Wilia Ditia, dan juga buat Gus Romi, dan juga Bang Andre. Ketika Ganjar Parano menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan juga Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mereka dengan segala macam kebijakan dan aktivitasnya juga terpotret dan terekam oleh kami TV One dan kami memutarkan itu. Terima kasih Wilia Ditia, atas waktunya Pak Ida pagi hari ini. Gus Romi, terima kasih. Terima kasih. Saya selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.